Menjumlahkan angka besar di kepala tanpa selembar kertas mungkin agak sulit. Aku punya metode yang bakal bikin semuanya jadi lebih mudah. Jadikan semua angka yang mau kamu tambahkan menjadi kelipatan 10. Mari ambil angka 3 digit sebagai contoh. 543 tambah 339. Menjumlahkan kedua angka ini di kertas saja sudah sulit. Tapi dengan membulatkannya, kamu akan lebih mudah menjawabnya. Dalam hal ini, 543 dibulatkan menjadi 550. Sementara 339 menjadi 340. Nah, menambahkan kedua angka ini jauh lebih mudah. Jadi, mari kita mulai. 550 ditambah 340 sama dengan 890. Sip, tapi bukan itu jawaban persamaan tadi. Untuk menjawabnya, kita perlu mengingat berapa yang kita tambahkan ke angka awal. Gampang kan? Tinggal kurangi saja angka asli kita dari yang dibulatkan. Hasilnya begini, 550 dikurangi 543 sama dengan 7. Dan 340 dikurangi 339 sama dengan 1. Sekarang jumlahkan 7 dan 1. Hasilnya 8. Itulah angka tambahan kita dari angka yang dibulatkan. Jadi, kamu tinggal mengurangi 8 dari 890. Dan hasilnya adalah jawaban akhirmu. 890 dikurangi 8 sama dengan 882. Dan jawabannya adalah 543 ditambah 339 sama dengan 882. Menemukan persentase yang bisa dibagi 5 dari angka apapun di kepala sebenarnya mudah kalau kamu hafal tabel perkalian. Misalnya, kamu melihat barang diskon 5% di toko dan kamu ingin mengetahui jumlah uang yang bisa kamu hemat. Ayo kita hitung. Anggap saja harga tanpa diskonnya Rp142.000. Kamu harus menghitung 5% dari sana. Pertama, pindahkan desimalnya ke kiri 1 digit dan hasilnya 14,2. Sekarang, bagi angkanya dengan 2 dan hasilnya 7,1 yang juga merupakan jawaban pertanyaanmu. Prinsipnya sederhana. Mencari 10% dari angka berapapun juga mudah. Karena kamu cuma perlu memindahkan desimalnya ke kiri 1 kali yang kita lakukan pada langkah pertama tadi. Dan 5% adalah 10% dibagi 2 kan? Jadi, itu sebabnya kita membagi hasil tadi dengan 2 juga. Mencari persentase dengan kelipatan 5 bisa dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama. Mari cari 35% dari 324 sebagai contoh lain. Sekali lagi, pindahkan desimalnya ke kiri 1 kali. Hasilnya 32,4. Sekarang, kamu perlu melakukan 2 proses berbeda dengan angka ini. Pertama, kalikan dengan 3. Hasilnya 97,2. Kedua, bagi angka itu dengan 2. Hasilnya 16,2. Sekarang, kamu cuma perlu menjumlahkan angka-angka ini. 97,2 ditambah 16,2. Sama dengan 113,4. Itulah jawabanmu. 35% dari 324 adalah 113,4. Aku mau coba jelaskan ada yang kamu masih kurang paham. Pertama-tama, bagi angkamu dengan 10 dan pindahkan titik desimalnya ke kiri. Kemudian, kalikan angkamu dengan 3,5. Sulit melakukannya di kepala. Jadi, pisahkan angka sebelum dan sesudah desimalnya. Pertama, kalikan angkamu dengan 3. Lalu, dengan 0,5. Untuk mengalikan angka apapun dengan 0,5, kamu harus membaginya dengan 2. Karena 0,5 adalah setengah dari angkamu. Lalu, begitu selesai dengan semua perkalian, tambahkan hasilnya untuk mendapatkan angka awalmu dikalikan 3,5. Mungkin awalnya terdengar rumit. Tapi kalau kamu melatih metode ini sedikit, penerapannya jadi mudah. Ayo kabur dari perhitungan rumit. Kita seneng-seneng aja. Meski kata orang salah, kamu bisa membuktikan kalau 2 tambah 2 sama dengan 5. Begini metode paling sederhananya. Disclaimer ya. Jangan lakukan ini di kelas matematik kamu. Jadi, kita punya kebenaran universal bahwa 0 sama dengan 0. Nah, 0 bisa jadi hasil pengurangan bilangan dengan dirinya sendiri. Mari ambil angka 4 dan 10 sebagai contoh. Dan kita akan mendapatkan persamaan ini. 4 kurang 4 sama dengan 10 kurang 10. Dengan mengambil satu langkah lebih maju, 4 bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2. Dan 10 bisa ditulis sebagai 2 kali 5. Akhirnya, kita mendapatkan persamaan ini. 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 5 kurang 2 kali 5. Selanjutnya, dalam istilah matematika, kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan tanda kurung. Dan inilah hasilnya. Dalam kurung, 2 kurang 2 kali. Dalam kurung, 2 tambah 2. Sama dengan 5 kali. Dalam kurung, 2 kurang 2. Sekali lagi, menurut aturan matematika, kita bisa mencoret dalam kurung 2 kurang 2 di kedua sisi. Dan hasilnya, 2 tambah 2 sama dengan 5. Yap, begitulah cara membuktikan hal yang mustahil tadi. Matematika memang ajaib. Oke, kembali ke trik matematika sungguhan. Mengkuadratkan angka setelah 10 mungkin merepotkan. Tapi ada cara mudah untuk mengkuadratkan angka 2 digit apapun yang berakhiran 5. Contohnya, 45. Pertama, kalikan digit pertamanya dengan angka itu sendiri ditambah 1. Artinya, 4 tambah 1 adalah 5. Jadi, kamu harus kalikan 4 dengan 5. Dan hasilnya 20. Sekarang, tambahkan 25 di akhir. Dan kamu dapat 2025. Itu dia jawabannya. 45 kuadrat sama dengan 2025. Cek aja pakai kalkulator kalau nggak percaya. Cara sederhana untuk mengalihkan angka apapun. Iya, benar-benar angka apapun. Dengan 5 mungkin nggak pernah diajari di sekolah. Ada sedikit perbedaan dalam metode ini. Tergantung angkanya genap atau ganjil. Mari kita mulai dengan angka genap. Misal, kamu mau mengalihkan 3.566 dengan 5. Pertama, bagi angka itu dengan 2. Hasilnya, 1.758. Lalu, tambahkan 0 di belakangnya. Dan itu dia hasilnya. 17.580. Sekarang, mari coba angka ganjil. Misalnya, 2.463. Pertama-tama, kurangi 1 dari angkamu. Hasilnya, 2.462. Terus, bagi dengan 2 lagi. Hasilnya, 1.231. Kemudian, alih-alih 0. Taruh angka 5 di belakang. Dan hasilnya, 12.315. Ini dia jawabannya. 2.463 x 5 sama dengan 12.315. Oke, sekarang aku punya teka-teki untukmu. Apa kamu bisa menjawabnya dalam 10 detik? Kamu punya persamaan yang terbuat dari batang korek api. Seperti ini, 2 sama dengan 6. Kamu hanya perlu memindahkan 1 batang korek api agar persamaan ini benar. Waktumu dimulai dari sekarang. Sekali lagi, ini adalah teka-teki. Jadi, solusinya pasti bisa nggak terduga. Kalau kamu memindahkan 1 batang korek api dari sisi kiri dan menaruhnya agar bagian tengahnya berada di atas 1 di sisi kanan, kamu akan mendapatkan simbol akar kawadrat. Dengan begitu, persamaannya benar. 1 sama dengan akar kawadrat dari 1. Tapi ada juga solusi kedua. Kamu bisa memindahkan salah satu korek api yang membentuk V ke bagian kanan agar membentuk X. Dengan begini, kamu akan mendapatkan 11 yang ditulis dalam angka Arab yang sama dengan 11 versi angka romawi. Masalah beres! Yuk, kerjakan teka-teki matematika lagi. Mau kan? Harga buku merah ini adalah Rp10.000 ditambah setengah harganya sendiri. Berapa harga buku ini? Aku akan memberimu 10 detik lagi. Atau, pause saja videonya kalau kamu butuh lebih banyak waktu. Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu harus membuat persamaan di mana B adalah harga buku dan kamu harus mencarinya. Persamaannya seperti ini. B sama dengan Rp10.000 tambah B per 2. Karena untuk menemukan B, kamu perlu menambahkan 1 dan setengah B. Untuk menyederhanakannya, tulis B sebagai B per 2 tambah B per 2 di ruas kiri. Jadi hasilnya, B per 2 tambah B per 2 sama dengan Rp10.000 tambah B per 2. Sekarang kita bisa memindahkan B per 2 dari sisi kanan ke kiri dan mendapatkan B per 2 tambah B per 2 kurang B per 2 sama dengan Rp10.000. Kurangi B per 2 dengan dirinya sendiri, hasilnya B per 2 sama dengan Rp10.000. Jadi, yang perlu kamu lakukan cuma mengalihkan Rp10.000 dengan Rp2.000. Dan kamu akan mendapatkan B. Jawabannya adalah B sama dengan Rp20.000. Nah, kalau kamu memecahkan teka-teki ini sendiri, kamu mungkin bisa masuk Universitas Oxford di final permainan logika. Dua pemain bersaing untuk mendapatkan satu hadiah. Hadiah itu sendiri ditaruh di bawah 1 dari 5 objek yang bisa kamu lihat di layar. Sila diberitahu bentuk benda tempat hadiah itu disembunyikan. Sementara Duta diberitahu warnanya. Kedua pemain ini jago matematika dan memakai penalaran logis sempurna untuk menemukan jawabannya. Dan keduanya sama-sama tahu bahwa pemain lawannya diberitahu bentuk atau warna benda tersebut. Pembawa kuis bertanya kepada mereka, apa kalian berdua tahu di mana hadiahnya? Para pemain bilang, tidak. Pembawa kuis kemudian bertanya, apa sekarang kalian tahu? Mereka menggelengkan kepala. Pembawa kuis bertanya lagi, apa sekarang kalian tahu? Dan para pemain menjawab, ya, serempat. Bagaimana ini bisa terjadi dan di mana hadiahnya? Pause videonya. Kalau kamu mau nyoba memecahkan tegak-tegak ini atau tonton lebih lanjut untuk mengetahui jawabannya. Duta diberitahu bentuk objeknya. Jadi, baginya itu sama dengan segitiga merah atau hijau, lingkaran hijau atau ungu, atau satu-satunya persegi yang ada, yang merah. Duta diberitahu warnanya. Jadi, baginya itu antara segitiga atau persegi merah, segitiga atau lingkaran hijau, atau satu-satunya lingkaran ungu yang ada. Saat pembawa kuis bertanya, apakah salah satu dari mereka tahu di mana hadiah itu berada? Dan mereka menjawab, tidak. Mereka berdua dapat informasi baru. Bagi Sila, itu jelas bukan persegi. Dan karena Duta juga tidak tahu jawabannya, itu bukan lingkaran ungu. Duta menggunakan alasan yang sama. Jadi, mereka berdua mengeliminasi dua opsi. Setelah pertanyaan kedua, tak satu pun dari mereka mengetahui jawabannya, dan mereka dapat info baru lagi. Sila punya dua segitiga dan satu lingkaran. Dia tahu bentuk bendanya. Jadi, jika dia masih tidak tahu di mana hadiahnya, artinya tidak mungkin lingkaran. Dan Duta punya dua bentuk hijau dan satu merah, karena dia tahu warnanya, tapi tidak tahu jawabannya. Jawabannya tidak mungkin yang merah. Dengan begitu, dua objek lagi dicoret. Dan terakhir, setelah kali ketiga si pembawa kuis bertanya tentang hadiah itu, mereka tahu pasti bahwa jawabannya adalah segitiga hijau, hanya dengan menggunakan informasi awal mereka.